Terima kasih telah menonton! Wah luar biasa! Bang, ini jualan apa nih bang? Rujak ulek, rujak serut. Its, denger namanya aja udah bikin ngeces nih. Nah, foodies yang ada di tebet atau di sekitarnya nih, udah pernah jajan di sini belum? Nah, kalau belum, mainnya berarti kurang kenceng nih. Padahal, you know what, rujak ini udah jualan dari tahun 1997. Wah, berarti udah 25 tahun dong. Se-legend ini udah pasti kualitasnya no kaleng-kaleng. Umumnya sih foodies yang di beli pelanggan tuh rujak ulek. Tapi, Ivan malah penasaran nih sama rujak serutnya. Bang, karena saya kalau di ulek-ulek udah biasa kayak perasaan, Bang. Saya mau cobain yang serut. Rujak serut, siap. Boleh ya, Bang ya. Oke lah, langsung gasikan yuk. Rujak ulek, buahnya cukup dipotong. Nah, kalau yang serut, buahnya aku udah diserut nih. Kayak gini, foodies. Oke, berarti kita langsung serut kayak gini ya. Ya, kalem aja. Kalem aja. Jangan terlalu semangat gitu ya, Bang. Tidak, bentar. Kok gak keluar ya, Bu? Ternyata gak segampangnya dilihat loh. Maklum ya, Bang Hari. Masih amatiran nih. Mohon dibimbing ya. Oh, nyerutnya begitu. Saya kira satu-satu. Ini lebih susah ya, Bang. Begini. Oh, iya, iya. Dari tadi yang saya serut. Biji-nya ya gimana? Apa itu ya? Sip, udah hadir semua nih buahnya di piring foodies. Ada bengkoang, kedondong, jambu kristal, mangga, pepaya, jambu air, dan juga nanas. Nah, ini dia bumbu sambal rujaknya. Ada cabai rawit, garam, dan terasi. Oh, iya, gula merahnya jangan setelah lupa. Ini pasti ada bumbu rahasianya dong, Bang. Gak, pakai rahasia, Bang. Tidak ada rahasia di antara kita berarti, ya. Oke, Bang. Kita coba ngulek, boleh? Rahasianya ini. Apa nih? Pisang batu. Kenapa pisang batu, jadi rahasia? Tambah, enak masuk tambah. Ini dimasukin ke sini, maksudnya? Iya, dilek buat bumbu. Oh, gitu. Nah, ini mungkin yang jadi spesial juga, ya. Nah, ini yang bikin bumbunya itu makin lekoh gitu, ya. Makin spesial juga. Makin awet, Mas. Makin awet? Awetnya gimana, nih? Ini bulan kuat, Mas. Mungkin hubungan saya dengan mantan-mantan saya kurang pisang itu, kali. Makanya gak awet-awet. Nah, kan ada yang curhat colongan, tuh. Pisang batu emang jadi bahan wajib di sambal rujak. Gak cuma bikin acara makar rujak jadi makin nikmat, tapi juga mencegah sakit perut buat kalian yang gak tahan sempuk pedes. Eh, kasihkan ngobrol, ternyata udah banyak yang ngantri nih. Aduh, maaf ya. Nah, percayakan, foodies. Kalau sehari omsetnya tuh minimal 300 porsi. Ya, begini nih ciri kuliner lazis, jualannya laris manis. Senyum yang dagangnya pun juga gak kalah manis. Kirain rujak Pak Hari tadi udah yang paling legend. Eh, ternyata foodies ada yang lebih senior dong di sini. Dari tahun 1989, Pak Sumarno udah jualan es cendol dawat di Tebet. Penasaran kan isi es cendol dawatnya Pak Sumarno ada apa aja sih? Yuk, langsung kita racik yuk. Tuh, emang sih dikasih ya. Kalau kita jajanan pinggiran di pasar gitu, ada garpu yang tengah-tengahnya bolong. Kenapa sih, Bang? Biar gampang membuat ngantrinnya. Oh, biar ngambilnya gampang ya? Yuk, kita coba. Selain tape singkong, ada juga tape ketan hitam foodies. Lalu siram itu dengan gula jawa yang wangi. Aroma nangkanya ini lo semerbak banget. Hmm, jadi bikin ngiler nih. Hmm. Humpung abangnya gak bisa bilang enggak, kita ambil banyakan foodies. Bang, tadi gak apa-apa saya ambil sing dia, Bang ya. Saya suka banget soalnya. Nah, artis utamanya nih gak boleh sampai ketinggalan. Cendol dawat yang udah dicampur dengan santan. Terakhir, es batunya dong biar nyess. Oke foodies, gak sabar kan? Kita cobain rujaknya sama esendolnya. Enak apa, saus apa? Yuk, saksikan dan makan. Nah, to the point aja ya, Van. Penasaran gak sini sama rujak serutnya? Sesegar apa sih? Selamat makan. Foodies, buah-buahnya yang tadi udah dijajar di situ, itu menurut aku buah-buah yang fresh banget. Dan dia kan diiris ya, tipis-tipis. Jadi menurut aku ini ada sensasi makan buah yang enak. Rasa buahnya dapet, terus dalam mulut kamu bisa campur sama rasa-rasa buah yang lain. Meskipun dia tipis-tipis kayak gini diiris, cuma waktu kamu gigit, dia itu berasanya apa ya? Karing ya? Kres, 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 kres gitu loh. Tapi emang sih, jujur, Li, ini cara dia milih buahnya, ini si abangnya jago. Surprise gitu. Lidah jadi manja-manja gimana? Gitu ya, ketemu sampe seger-seger. Apalagi ditambah dengan bumbu sambal rujak yang ciamik banget. Ada sensasi kriuk-kriuk yang menggelitik lidah, karena kacangnya emang diulek kasar tuh, foodies. Dan yang bikin ini enak banget, hauce banget, juara banget di lidah. Ini menurut aku memang bumbunya. Bang, ini level berapa tadi bumbunya bang? Sedeng. Sedeng ya? Dan menurut aku, ini pas banget level sedeng ya. Manisnya dapet, pedasnya dapet. Jadi, gitu loh. Julit banget pokoknya. Oh iya, selalu harga gak bikin lidah kalian julit ngomel kok. Karena rujak ulek atau rujak serutnya ini cuma 20 ribu aja. Segernya rujak serut, sukses nih bikin melek mata foodies. Nah, kalau kesegaran yang berikutnya ini malah bikin adem nih. Kayak hati yang damai, kalau ketemu sama si dia tuh. Ini dia, S-Cendal Daul. Yang aku suka, dia manisnya pas, pakarannya pas. Dan merasa banget kalau emang yang dipakai itu adalah gula jawa asli. Karena biasanya kalau kita makan-makan ya, kalau misalkan gulanya tuh misalkan gula-gula gak asli, itu pasti di tenggorokan tuh rasanya ada yang nyangkut gitu loh ya. Tapi ini, maksimal banget. Apalagi waktu kamu cobain, ini nih teketan hitamnya tuh ikut-ikut. Sedot gitu loh kesini. Jadi waktu kamu cobain tuh, waduh. Berasa minum boba. Ini namanya boba dengan cita rasa lokal. Oh iya, Cendal Dawitnya ini spesial wafudis. Bahannya tuh gak cuma dari tepung beras aja. Ada tambahan tepung hukwe yang bikin tekstur Cendal Dawit jadi lentur, seperti puding dan gak gampang tuh rusak bentuknya. Nih, Cendal ini enak banget. Dia menurut aku bentuknya tuh gak terlalu kecil. Jadi cukup mengemaskan gitu loh kalau kamu makan. Dan dia gak gampang hancur di mulut. Dia tuh kenyau karena tadi dicapur sama tepung hukwe. Rasa Cendal Dawitnya bener-bener balance. Maksudnya tuh gini, meskipun didominasi manis, tapi kayak tetep ada sedikit gurihnya yang justru memperkaya rasa si Cendal Dawit ini. And you know what? Psst, dompet kalian juga tetep balance kok kalau jajan ini. Soalnya, es Cendal Dawitnya receh abis, cuma 7 ribu aja dong proporsinya foodies. Mantul. Tuh kan? Ini tuh saya happy banget loh. Terutama kamu yang tinggal di Jakarta atau yang tinggal di daerah Tebet Barat, yang deket pasar sini, wajib banget nih cobain makanan-makanan yang ada di sini. Karena bener-bener ini makan receh banget. Menunya receh, tapi rasanya gak recehat. Sub indo by broth3rmax